Halo Sobat Trenders, jumpa lagi dengan channel Master Trending Oh iya, sebelum menonton videonya, jangan lupa buat klik link website Master Trending Channel Jangan lupa juga klik like untuk kamu yang suka videonya dan komen untuk kamu yang mau berkomentar di video ini Dulu sempat mau belikan rumah 3 miliar rupiah untuk Luna Maya, Aril Noah, kini nganggur dan jadi tukang dengan tangan kosong Dikutip dari grid.id Siapa nih guys yang tak kenal dengan Naziril Irham alias Aril Noah? Ya, sosok Aril Noah memang kerap para bir ini menghiasi layar kaca tanah air bersama dengan bandnya Noah Pasalnya, pesona sang vokalis itu mampu membius banyak kaum hawa di tanah air Termasuk mimin juga guys Ya, paras Aril yang rupawan itulah sukses membuat banyak perempuan kelepuk-kelepuk asik Bahkan, sejumlah selebriti sana air pun sukses ditaklukkan oleh Aril Noah Sebut saja Luna Maya dan Sofia Lajuba Wanita yang pernah mewarnai hari-hari Aril Noah Karena itu pula, Aril Noah sampai dijuluki Lady Killer nih guys oleh penggemarnya Baru-baru ini, santer diberitakan Aril Noah menjalin kedekatan dengan penyanyi cantik Bunga Citralestari Atau biasa disapa unge Bahkan nih, setelah Bunga Citralestari ditinggal pergi oleh suaminya Untuk selama-lamanya, publik malah gencar menjuru-jodohkan dengan Aril Noah Tak hanya itu nih guys, pernah tersiar kabar jika sebelum putus dengan Luna Maya Aril Noah sempat membelikan rumah seharga Rp3.000.000 untuk mantan kekasihnya itu Luna dibelikan sebuah rumah mewah atau townhouse di kawasan Bandung, Jawa Barat oleh sang kekasih Aril Noah Dan setelah berita itu santer terdengar, ini tanggapan Luna Maya guys Rumah Rp3.000.000, terserah deh kata Luna Maya Bahkan, yang lebih menghebohkan lagi nih guys Rumah mewah itu berbandrol senilai Rp3.000.000.000 Wow Namun, nampaknya Luna tak terlalu mau menanggapi rumor tersebut Ketika akan dikonfirmasi, wanita yang baru saja membuka bisnis hiburan ini Memilih kabur ngancir menggunakan mobil A4 Citang Terserah itu, terserah bagaimana kandalan menilainya Kata Luna sambil berancang pergi nih guys Baru-baru ini juga, Aril Noah terlihat membuat rak gundam seorang diri Hal itu terlihat melalui kanal youtube pribadi Aril Noah pada Sabtu lalu Dalam video tersebut, Aril Noah nampak sangat rampil saat membuat rak gundam Rakitu sendiri nantinya akan digunakan nih untuk menaruh peralatan-peralatan yang ia gunakan untuk menyeluruhkan salah satu hobinya Yakni merakit gundam Yakni juga sih, daripada boring ya kan Menurutnya, tak ada yang menjual rak untuk peralatannya itu Hal inilah yang mendorongnya untuk membuat rak sendiri Hitung-hitung buat nambah-nambahin kerjaan di rumah ya nggak sih babang boril Selain itu, mantar kekasih Sofiella coba itu sedang tak ada kerjaan lantaran belum banyak jadwal panggung Tuh kan, bener apa kata Mimin Video kali ini aku buat karena nggak ada kerjaan Kata babang Aril nih Meja buat ngerakit gambela, itu cat-catnya kan makin banyak tuh peralatannya, sambungnya Kan agak berantakan Nah, mumpung ini lagi nggak terlalu sibuk Jadi mau bikin raknya untuk tempat catnya dan peralatannya Terang Aril Kenapa bikin? Karena bentuknya spesifik Kan sesuai dengan kebutuhan kita Tergantung peralatan kita apa aja gitu Kita pengen naruh ini segala macem gitu Dan yang jual pasti nggak ada Ukap mantan kekasih lu namanya itu guys Ia pun lantas memperagakan dan mulai merancang bangunan membuat rak Meski terlihat sangat rampil Ia nih mengatakan jika ia bukanlah seorang carpenter profesional Ia melakukan hal ini hanya sekedar hobi saja Sampai nih pada akhirnya Rakundam yang dirinya inginkan sudah jadi Sehingga bisa untuk menyimpan berbagai peralatan Bagaimana nih Sobat Renders? Bagus nggak nih? Bagus nggak nih rak buatan babang boril Bagaimana nih? Bagaimana nih? Bagaimana nih? Bagaimana nih?